Badannya agak besar, dia pengusaha punya kantor yang sangat produktif di Jakarta Terus ya, mereka berusaha punya anak waktu lama gitu Dan akhirnya karena sulit punya anak, akhirnya mencoba berbagai macam hal gitu Dan tau-tau dia mau naik gunung Latimojong Saya jadi kaget sini, eh ngapain ke Latimojong? Kok milih Latimojong? Di sini katanya salah satu tempat yang paling menarik dan jarang orang bicarakan Dia naik Latimojong, berhenti di Pasar Baraka situ ada jif yang nganter Ada tuh Edward Suha di Instagram Itu bayangkan kalau kita punya jaringan gitu ya Kita bisa menemukan kayak saya, saya tergelitik sama model-model begitu Sama ya, teman-teman ini menampilkan sama ini Ada salah satu stasiun, dia dikitkan dengan hal di sini Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Iya, sayang sekali waktu kita tidak banyak Jadi kalau mau bicara spesifik tentang apa yang harus dilakukan Mudah-mudahan teman-teman mencatat atau minimal mencatat di kepalanya Tapi kita punya arus alur komunikasi lah Dan saya betul, saya betul-betul tetap aja semuanya harus datang dari teman-teman Gak mungkin kita yang menentukan, oh bikin pelatihan ini, gak bisa Itu semua harus kebutuhannya yang paling tahu teman-teman di sini Dan saya rasa kita harus optimis bahwa yang kita lakukan ini memang bukan jangka pendek Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Sampah di mana-mana tidak dikelola Apa? Itu penyelesaian soal sungai yang mungkin takutnya apa? Make lawong atau apa? Direktur dibikini pah encuentur Kaya yang beton penahan itu Yang menghilangkan sama sekali naturalnya alam Di kasih beton yang berkawat gitu Pohonnya ditebangin padahal dulu foto-foto kami disini waktu 15 tahun 20 tahun yang lalu itu lebih indah dari Sumatera Barat sekarang sungai dikasih tanggul keras pohon-pohonnya ditebang jadi panasnya minta ampun tidak terkendali tapi pada saat yang sama orang-orang dibiarkan membuang sampah ke sungai jadi apa makna sungai itu yang saya yakin di dalam filosofi orang malua, orang duri itu pasti ada pasti ada kalau dicari-cari kenapa kita tidak boleh membuang sampah di sungai pasti ada tapi sekarang sudah hilang antara lain karena peradaban, perkembangan lah ya tapi ketika saya datang ke sini kemarin sebenarnya tiba-tiba ada optimisme bahwa disini ada anak muda yang ingin ingin memegang sendiri hidupnya dan menjadi lebih baik yang sepertinya punya respek terhadap lingkungan karena kalian tidak membangun beton pakai bambu, pakai kayu bikin jalannya, tamannya rapi itu kan ada hormat terhadap alam berarti seperti yang banyak dilakukan di di banyak tempat lain nah satu-satunya yang bisa bantu kita nih internet instagram youtube bikin vlog bikin vlog tentang malua tentang puluman doti kemarin saya waktu di Jakarta bikin bikin apa kayak launching sebuah rumah rumah di Jakarta itu saya cerita ke juru masaknya tentang dangke sama sama Kak Fitin keluarga syukur cerita tentang puluman doti tau gak minggu depannya dia kesini untuk cari itu apa namanya dangke apa itu namanya puluman doti tiba-tiba pas acara ada dangke di Jakarta di Kemang dia jadikan dangke sebagai salah satu menu acara fundraising orang sekarang bisa kayak begitu jadi kita mana ya kita harus kita harus bergerak cepat karena jadi saranku seperti yang terjadi di Temanggung di apa Jogja di Pacitan di Banyuwangi di beberapa kota di Indonesia termasuk sekarang sudah mulai di flores tidak semuanya sehat tapi mereka melakukannya sendiri dan sebenarnya talan teman sudah melakukannya sendiri selama ini jadi bukan berarti kita bisa bergerak kalau ada dana dari pemerintah dana harus ada tapi kan kalau kita mengerjakannya sendiri dananya gak terlalu besar kayak tadi itu bikin wisata budaya dan kuliner kawasan maluak duri itu selesai dalam satu malam bisa dengan tiga kali makan misalnya dua kali ngopi tiga kali makan paketnya minimal enam orang misalnya atau minimal sepuluh orang termasuk ada trackingnya sedikit gitu melihat apalah dimana kira-kira ada instagramnya gak teman-teman yang saya bisa follow atau apa apa namanya kalau yang sifatnya kayak kelompok kelompok pohon pustaka pohon pustaka mungkin dari situ aja dulu nanti kita bisa diskusi-diskusi saya Riza Riri dana dana Riza kalau mungkin memang untuk promosi sekarang kita bisa kerjasama dengan beberapa komunitas yang sama jadi mungkin kolaborasi itu yang kayaknya bisa bantu kita karena kan memang kalau komunitas yang sama ini udah ada juga pasti di daerah-daerah tempat lain yang berpikiran sama itu aja yang kita mesti cari mesti cari terus kita diskusi bagaimana caranya kita cross promotion cross promotion atau mungkin di provinsi lain di wilayah lain di kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan apakah ada juga itu yang kita mesti detect dan kalau mengenai promotion di luar social media ya memang mesti kalau bisa kita ada workshop sedikit karena workshop itu penting gitu kan workshop lokal lah saya gak tau ya mungkin itu yang kita mesti bantu cari juga siapa yang bisa bantu karena kayak di itu menggungnya ada pasar di hampir setiap udah mulai rutin dia dia cetak uangnya sendiri jadi warga ngumpul bawa makanannya dan jualan tapi belinya pakai koin mereka sendiri unik gitu dan itu semua makanan-makanan yang sehat makanan tradisional sehat nah itu juga mungkin kita bisa komunikasi sama mereka kita bisa diskusi sama mereka cerita tentang potensi kita mungkin itu aja kalian sementara kita coba jadi menghadapi melihat proses mereka karena semuanya memang mesti dicoba semuanya kita mesti coba gitu saya pikir nomor satu harus ditetapkan mengadakannya itu harus rutin dulu harus ngotot dulu biar apa kalau mau mengkomunikasikan jadi ada yang dikomunikasikan terus kalau kita gak punya rencana bahwa ini akan berjalan rutin kita gak punya energi untuk menyusun strategi bagaimana apa yang kita mau komunikasikan tadi itu yang udah ada cerita pasar papringan itu sangat menarik ini mungkin bisa dipikirkan bersama teman-teman dia tuh pernah dengar ya pasar papringan itu intinya dia cari sebuah lokasi kayak begini jadinya asal cantik aja dia hitung kurang lebih ada enam tujuh tadinya cuma delapan peserta yang sama-sama membuat pasar ada mie penjual makanan ada mie penjual hasil bumi ada mie penjual kopi pasti ada mie penjual bahan-bahan hasil-hasil bumi yang produksi harian tapi uniknya apa semua orang dikasih kayak etika kode etiknya jadi barang yang dijual kurang lebih harus menggunakan bahan-bahan yang bertanggung jawab jadi tidak boleh pakai sasa terlalu banyak tidak boleh dijual dengan menggunakan plastik tidak boleh menggunakan satinnya kewarna dan lain-lain itu etikanya ditentukan akhirnya kan tersaring karena tidak banyak itu jadi tidak berorientasi kuantitas pasar itu dibuka kemudian semua orang dibikinkan kupon untuk untuk jualannya ditukar dengan kupon tapi kuponnya bentuknya bambu paperingan itu bambu dan kita kan bambu banyak banget ya di semua di seluruh Indonesia itu ada bambu jadi orang datang minimal mereka akan keluarkan uang 50 ribu karena tukerannya itu minimal 50 ribu 50 ribu ada ada yang habis beli soto 3 3 porsi 50 ribu akhirnya mereka tahu harga tapi suasananya menarik seperti begini ini tempat yang menarik untuk dibikin pasar disini kalau ada ini satu indo-indo yang bisa jual misalnya nasi campur tapi perhatikan kualitas nasi campurnya pasti dia tempat di satu-satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati